SCP-3740 merupakan seorang pemuda yang tinggi dan postur tubuh yang maskulin. Ia bisa berbicara dalam berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Arab, Farsi, Armenian, dan beberapa bahasa lainnya yang tidak diketahui. SCP-3740 dipercaya sebagai Ashur atau Tuhan Angit dan Langit dari Ashiro Babylonia yang merupakan dia adalah ketua dari semua Tuhan-Tuhan dalam pemahaman Ashiro. SCP-3740 dapat memanipulasi arah angin, mengendalikan tekanan dan temperatur sebuah udara sesukanya, dia bahkan dapat membuat badai angin dengan kecepatan 500 km per jam, mengendalikan angin tornado, dan lain-lain. Tetapi, SCP-3470 itu mudah untuk dibodohi dan tidak merasa skeptis atau curiga terhadap orang lain yang mengatakan hal tersebut. SCP-3470 ditahan di dalam sel penanganan humanoid yang sudah dimodifikasi secara besar-besaran di dalam set 81. Lalu, harus selalu ada setidaknya 15 botol yang terdiri dari bir di dalam ruangannya setiap saat. Jika personel Foundation diajak untuk makan bersama olehnya, maka harus menyiapkan setidaknya daging babi atau sapi untuk dimakan. SCP-3470 kadang-kadang akan menyerang personel Foundation secara main-main atau bercanda. Pada saat itu, personel Foundation harus berpura-pura untuk mengalah. SCP-3470 memiliki kemampuan bertarung yang sangat buruk. Sebuah rekaman dari wawancara yang dilakukan oleh Dr. Monica Litz. Salam sejahtera, Asyur. Dewa angin, daratan, dan langit. Ah, salam sejahtera juga kepadamu. Oh, wahai Dewi yang cantik Eleanora. Aku baru saja membicarakan tentangmu kepada mereka. Perlihatkan mereka tentang kekuatanmu yang ajaib itu. Sangat luar biasa. Pernahkah kau melihat hujan yang muncul di dalam ruangan sebelumnya? Keren bukan? Aku yakin Eleanora pasti ingin membicarakan sesuatu yang penting denganku. Iya, aku punya beberapa hal yang ingin kutanyakan. Aku akan sangat menikmatinya jika aku mendapatkan kesempatan untuk berhubungan seksual denganmu, Eleanora. Aku, ya, tentang itu... Karena kau menyebutnya terus-menerus. Jadi gini, aku sebenarnya telah dikutuk. Dikutuk? Siapa yang berani melakukan hal ini kepadamu? Itu karena perbuatan seorang goblin. Seorang goblin? Terkutuklah mereka. Tapi aku sangat menghargai pengertianmu, Ashur. Terima kasih. Bagaimana dengan ruanganmu? Apakah kau nyaman untuk tinggal di tempat ini? Tentu saja. Aku memiliki perabotan dan dekorasi yang mewah di ruangan ini. Sangat memuaskan. Tapi ada satu hal. Dan aku sangat ingin untuk berhubungan seksual denganmu. Seorang goblin, Ashur. Goblin! Eleanor aku yang tercinta. Apa yang mereka lakukan kepadamu? Demi Tuhan aku akan membalasnya.